Intro Balilah kita mulai pembelajaran kita kali ini Sebagai makhluk hidup, manusia sangat bergantung pada ketersediaan air Manusia menggunakan air untuk minum, mandi, dan berbagai keperluan rumah tanggal yang lainnya Air sangat penting bagi manusia Bahkan 65% tubuh manusia itu terdiri dari air Manusia akan meninggal apabila tidak mendapatkan air Apabila tidak meminum air Apabila tidak ada air masuk ke dalam tubuhnya Menurut seorang ahli Gizi UGM Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan bisa sampai 3 atau 4 minggu Namun tanpa minum, manusia hanya bisa bertahan antara 4 sampai 7 hari Tergantung situasi, misalnya temperatur saat itu atau kondisi tubuh seseorang Kasus meninggal karena kekurangan air Misalnya terjadi saat seseorang tersesat di gurun yang sangat luas Dia tidak menemukan kuasa atau tempat air untuk minum Dia bisa bertahan mungkin antara 4 sampai 7 hari setelah dia habisan minum Dan setelah itu akan meninggal Jadi air sangat penting bagi kehidupan manusia Bahkan dalam mencari keberadaan kehidupan di luar angkasa Para ahli juga menjadikan keberadaan air sebagai perasyarat untuk kemungkinan adanya kehidupan di suatu planet di luar angkasa Manusia sudah menempatkan teleskop di luar angkasa Misalnya dulu Amerika memiliki teleskop Hubble Teleskop yang diterbangkan ke luar angkasa Mirip seperti satelit Kemudian dari luar angkasa itu Teleskop ini bisa melihat berbagai tempat di luar angkasa yang jaraknya sangat jauh Termasuk melihat lanet-lanet di luar tata surya Kini teleskop Hubble ini sudah diganti Dan penggantinya adalah teleskop James Webb namanya Nah jika mereka menemukan planet di luar angkasa sana Dan di planet tersebut tidak terdeteksi adanya air Maka langsung mereka simpulkan bahwa di planet tersebut tidak mungkin ada kehidupan Atau tidak mungkin ada alien Tapi kalau ditemukan ada planet yang memiliki air Maka harus dicek dulu ada atau tidaknya kehidupan di sana Tapi harus diingat bahwa sampai saat ini belum ditemukan adanya kehidupan di luar planet bumi Adapun ini Thanos, Thor, Alien, ini, atau ini, atau ini, dan yang lainnya Itu semua adalah karangan, hayalan, dan imajinasi pembuat komik dan film belaka Jadi tidak ada alien sampai saat ini Dari sini bisa kita simpulkan bahwa air itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup Dan bagi makhluk hidup bisa hidup di bumi Salah satunya karena tersedianya air di planet kita ini Bahkan pentingnya air ini juga bisa kita lihat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 Yang kutipannya antara lain Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air Maka mengapa mereka tidak beriman Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 Di planet bumi ini air bisa kita temukan di lautan Ada juga air yang berada di permukaan tanah Misalkan di danau, di sungai, di kolam, di empang, di sawah, dan sebagainya Ada juga air yang berada di dalam tanah Ini yang biasa kita pompa atau kita ambil melalui sumur untuk minum Ada juga air yang digunakan oleh makhluk hidup Yang ini air yang ada di dalam tubuh kita, dalam tubuh hewan, tumbuhan Ada juga air yang berada di teko kita, atau di dalam kulkas, atau di dalam sop, dan sebagainya Manusia dan hewan minum air tiap hari Kemudian tumbuhan juga menyerap air melalui akar-akarnya Jadi air terus digunakan oleh manusia dan makhluk hidup Pertanyaannya, kenapa air di planet bumi ini tidak habis-habis juga? Maka jawabannya adalah Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus Dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi Permukaan bumi di sini maksudnya adalah permukaan daratan dan lautan Siklus air disebut juga daul air atau siklus hidrologi Atau bisa juga disebut sebagai daul hidrologi Nah, bagaimana proses perputaran air secara terus-menerus ini? Pak Jawab akan menjelaskan sebagai berikut Bagan siklus air Bayangkan ini adalah potongan permukaan bumi Ini adalah lautan, ini pantai daratan, dan ini adalah danau, ini adalah sungai Hulunya ada di daerah pegunungan dan hilirnya ada di pantai sini Dan pajama akan menampilkan bagannya di bagian bawah Pertama-tama, matahari yang menyidari permukaan bumi akan membuat air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan Terutama air yang ada di laut Penguapan ini disebut sebagai proses evaporasi Evaporasi adalah penguapan Evaporasi bisa terjadi di permukaan air laut, permukaan sungai, permukaan danau, dan sebagainya Selain itu, panas matahari juga mengakibatkan air menguap dari makhluk hidup, terutama dari pohon-pohonan Terutama dari daun-daunnya Dan proses ini disebut sebagai transpirasi Proses evaporasi dan transpirasi ini mengubah air yang tadinya zat cair menjadi kuap air dalam bentuk gas Kuap air kemudian naik ke udara, semakin tinggi, maka akan semakin dingin Kuap air yang mengalami pendinginan akan berubah bentuk menjadi zat cair kembali Atau proses mengembun, dari gas ke zat cair adalah proses mengembun Tetapi, titik-titik air ini terpisah berjauhan Tapi lama-kelamaan, semakin banyak-semakin banyak, maka mereka akan berkumpul dan membentuk awan Proses pembentukan awan ini bisa kita sebut sebagai kondensasi Lalu awan yang mulai terbentuk ini tertiup oleh angin ke daerah daratan Pergerakan awan dari satu tempat ke tempat yang lain disebut sebagai proses adfeksi Sampai tibalah di suatu tempat di mana awan itu sudah jenuh bergesakan oleh titik-titik air Sehingga awan itu akan berubah, akan jatuh menjadi hujan Dan proses jatuhnya awan menjadi hujan disebut sebagai presipitasi atau hujan Nasib air hujan ini akan terbagi menjadi dua nasib Yaitu yang pertama adalah air yang bergerak di permukaan tanah disebut sebagai proses limpasan atau runoff Limpasan ini terjadi ketika air bergerak di atas tanah melalui selokan, kemudian ke sungai Kemudian dari sungai itu mungkin ada yang nyangkut dulu di danau Tapi terus ujung-ujungnya akan sampai ke lautan Proses berjalannya air di permukaan tanah, baik itu di selokan maupun di sungai Disebut sebagai proses limpasan atau runoff Dan berakhir ke laut Ini nasib yang pertama Nasib yang kedua air hujan itu adalah ada air hujan yang masuk ke dalam tanah Proses masuknya air hujan ke dalam tanah disebut sebagai infiltrasi Biasanya infiltrasi ini akan banyak terjadi di daerah yang tertutupi oleh tanaman Vegetasi tanaman akan mencegah air hujan mengalami limpasan atau bergerak di atas tanah Tetapi mereka akan masuk ke dalam tanah mengalami infiltrasi Di dalam tanah, kemudian air-air tersebut akan bergerak mencari daerah tanah yang masih kekurangan air Maka proses bergeraknya air di dalam tanah disebut sebagai perkolasi Oke, bedakan antara bergeraknya air di atas tanah itu disebut sebagai limpasan atau runoff Sedangkan bergeraknya air di dalam tanah disebut sebagai perkolasi Dan perkolasi ini bisa mengakibatkan munculnya mata air Mata air nanti digunakan oleh manusia atau masuk ke sungai Atau ada juga yang perkolasi terus-menerus sampai ujungnya ke laut Dan setelah sampai di laut, air yang berasal dari limpasan atau runoff juga berasal dari perkolasi Kemudian menguap kembali Evaporasi, kondensasi, presipitasi Limpasan atau runoff Infiltrasi, perkolasi, dan kembali ke laut Terus berputar seperti itu Beginilah siklus air yang terjadi di sekitar kita Atau kalau pajama ringkas Baganya menjadi seperti ini Evaporasi dan transfirasi Lalu kondensasi Setelah itu presipitasi Lalu terbagi dua menjadi limpasan atau runoff yang berujung ke laut Dan ada juga yang infiltrasi Dilanjutkan dengan perkolasi Dan kembali lagi ke laut Dan ini adalah pengertian-pengertian yang tadi Pak Jawa jelaskan Teman-teman bisa lihat di sini Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi Misalnya dari laut, danau, sungai, dan sebagainya Lalu transpirasi adalah penguapan air dari makhluk hidup Terutama dari tumbuhan Kemudian gabungan antara proses evaporasi dan transpirasi Disebut epavotranspirasi Nah ini dua hal ini disebut sebagai evavotranspirasi Selanjutnya proses kondensasi adalah Pengembunan uap air di atmosfer menjadi titik-titik air Yang akan berkumpul membentuk awan Atau bisa kita sederhanakan Kondensasi itu adalah proses pembentukan awan Sedangkan presipitasi adalah Hujan air atau hujan salju Setiap hujan bisa disebut sebagai presipitasi Entah itu hujan air ataupun hujan salju Sedangkan limpasan atau runoff adalah Mengalirnya air di permukaan bumi Misalnya melalui sokan atau sungai Limpasan ini unik ya Karena ada bahasa Indonesianya dan ada bahasa Inggrisnya Limpasan atau runoff Kemudian infiltrasi adalah Masuknya air ke dalam tanah Dan perkolasi adalah bergeraknya air di dalam tanah Biasanya secara horizontal atau mendatang Dan proses adveksi adalah bergeraknya awan Atau huap air di udara akibat tertiup oleh angin Jenis-jenis siklus air Ada tiga jenis siklus air Yang pertama adalah siklus air pendek Siklus air pendek adalah ketika air menguap dari lautan Mengalami proses evaporasi Kemudian mengalami proses kondensasi Setelah itu awan hasil kondensasi itu tidak sampai tertiup angin ke daratan Tetapi masih di atas lautan Lalu di atas lautan itu awan tersebut mengalami kejenuhan Sehingga jatuh menjadi hujan Jadi proses siklus air pendek adalah Siklus air di mana hujannya terjadi di laut Atau kalau kita gambarkan bagiannya adalah Prosesnya adalah evaporasi, kondensasi, lalu precipitasi Itu adalah siklus air yang pendek Yang kedua adalah siklus air sedang Siklus air sedang adalah yang tadi kita pelajari Yang tadi Pak Jamal jelaskan itu adalah siklus air sedang Terdiri dari evaporasi dan transpirasi Lalu kondensasi, precipitasi Terbagi menjadi dua Limpasan atau runoff yang berujung ke laut Kemudian yang kedua adalah infiltrasi Lalu dilanjutkan dengan perkolasi dan kembali lagi ke laut Itu adalah siklus air sedang Sedangkan yang ketiga adalah siklus air panjang Bedanya adalah dalam siklus air panjang ini Memungkinkan terjadinya penguapan dari tiga hal Yang pertama evaporasi atau penguapan dari permukaan air atau laut Kemudian transpirasi penguapan dari tumbuhan Dan sublimasi Ini penguapan dari salju Jadi ada salju yang sudah terhampar di atas tanah Kemudian terkena matahari Kemudian langsung berubah menjadi uap Proses perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublimkan Maka proses berubahnya salju Berubah menjadi uap air disebut sebagai sublimasi Lalu uap air yang naik ke udara itu Akan mengalami pendinginan Dan pendinginannya ini terjadi secara tiba-tiba Dan sangat ekstrim dan sangat dingin Sehingga tidak sempat menjadi titik-titik air terlebih dahulu Tetapi langsung berubah menjadi titik-titik es Yang disebut sebagai awan salju Maka prosesnya disebut sebagai kristalisasi Perubahan wujud dari uap air menjadi kristal-kristal salju yang membentuk awan salju di udara Lalu setelah jenuh kristal-kristal salju ini akan mengalami presipitasi atau hujan Hujannya ini bukan hujan air tapi hujan salju Lalu saljunya jatuh di permukaan Dan lama-kelamaan salju ini akan mencair menjadi gletser Gletser adalah salju yang mencair Dan setelah jadi gletser maka nasibnya akan menjadi dua Yang pertama mengalami limpasan atau mengalir melalui sungai ke laut Atau yang kedua infiltrasi Masuk ke dalam tanah Lalu mengalami perkolasi bergerak di dalam tanah dan akhirnya ke laut Ini adalah siklus air panjang Demikianlah tahapan-tahapan siklus air dan jenis siklus air Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di dalam video seri kedua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!